selamat menikmati di acara Ngopi Maghrib edisi ke-24 Ngaji Online Pemikiran Islam dan ini adalah edisi Selasa dan seperti biasa kita kalau edisi Selasa itu selalu ngebahas terkait remaja dan tema kali ini juga cukup seru yaitu remaja galau ini pematerinya minta kita membahas tentang remaja galau isinya seperti apa? saksi kita tentu terus Ngopi Maghrib dari awal sampai selesai nanti nah selamat dan selamat semoga selalu tercurah kepada junyuan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemirsa Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah SWT pada kesempatan kali ini Ngopi Maghrib itu tayang mungkin di channel yang berbeda ya setelah kemarin kita tayang di channel Lentera Umat dan alhamdulillah ternyata channel Lentera Umat itu sudah apa ya bahasanya sudah mungkin tidak lagi bisa menayangkan apapun karena akunnya sudah di ya begitulah pokoknya dan kita beralih ke channel yang baru yaitu Lentera Umat TV jadi buat pemirsa Ngopi Maghrib jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share acara Ngopi Maghrib semoga itu bermanfaat bagi kita semua nah pemirsa Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah SWT pada kesempatan kali ini seperti yang tadi saya bilang di awal yaitu tema kita tentang remaja galau dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah terhubung dengan pembicara kita yaitu saya panggilnya apa nih? Akang Aja atau Ustad Aja nih? Kang Ustad ya? Akang Aja kan tapi saya agak dulu oh gitu ya belum sampai mako tapi insya Allah nanti tercapai mudah-mudahan amin insya Allah baik dengan Kang Saif Muhammad Isa seperti biasa beliau adalah penulis buku dan kita sapa dulu beliau ya Assalamualaikum Ustad Assalamualaikum Ustad ini udah kebiasaan manggil Ustad jadi apa jadi biasa ini nih biasa ya gitu lah gitu karena memang udah kebiasaan gimana kabarnya? Alhamdulillah banget ya gimana di Sukabumi mudah-mudahan saya selalu amin kebetulan kita tadi sore itu hujan ya disana hujan gak? Alhamdulillah hujan juga hujan ya hujannya merata mudah-mudahan hujannya menjadi rahmat sekarang sibuk apa? terakhir nih minggu terakhir kita ketemu dua minggu yang lalu ya ya masih gak masih nulis namanya penulis ya iya bener penulis kerjaannya emang nulis ya ya gak ada yang lain iya jadi tapi penulis itu double loh selain nulis juga dia baca pastinya itu betul iya jadi luar biasanya penulis itu jadi ketika dia membagi ilmu dia juga membaca ilmunya malah nambah malah kurang ya iya insyaallah betul amin insyaallah ya baik Kang Isa Kang Isa aja saya panggil ya biar lebih asik lah nah di Ngopi Maghrib Selasta edisi ke-24 kali ini yaitu tanggal 20 Oktober 2020 kita mengangkat tema yaitu remaja galau ini tema sebenarnya remaja galau dua kata remaja galau emang identik sih gitu kan identik biasanya remaja selalu identik dengan kegalauan nah kenapa gitu apa yang terjadi sebetulnya tentang remaja dalam kondisi dewasa saat ini silahkan iya terjadi banget Kang Vicky jadi memang kegalauan atau kekhawatiran atau kecemasan atau sekarang itu banyak sering disebut ya insecure aduh insecure itu adalah iya insecure itu adalah perasaan-perasaan yang memang umum umum dirasakan oleh umat manusia secara umum dirasakan oleh semua umat manusia karena memang perasaan galau atau insecure itu adalah salah satu perwujudan dari naluri mempertahankan diri atau gorizatul bako gorizatul bako naluri mempertahankan diri atau survival instinct ya nah salah satu perwujudan dari survival instinct ini atau gorizatul bako ini adalah rasa galau rasa khawatir rasa insecure terkait dengan berbagai fenomena berbagai pengalaman berbagai kejadian-kejadian yang dialami oleh umat manusia di berbagai belahan dunia gitu kalau misalnya di sekitarnya banyak terjadi hal-hal yang tidak dia kehendaki banyak terjadi hal-hal yang negatif misalnya melihat temannya misalnya mendapatkan nilai yang jelek atau ada keluarganya yang sakit atau orang tuanya terkini musibah dan sebagainya maka kegalauan itu muncul rasa insecure itu muncul kayak gitu belum dapat kerja misalnya atau belum dapat jodoh misalnya atau belum jadian misalnya itu adalah salah satu tanda-tanda dari munculnya rasa insecure atau kegalauan dari tadi nah jadi memang berbagai peristiwa di sekitar kita bisa saja merangsang munculnya perasaan galau atau yur itu tadi terutama nah ini terutama pada remaja remaja-remaja kita sekarang ini ya dilanda berbagai problem pasti juga sangat merasakan yang namanya kegalauan yang namanya insecure pasti merasakan hal seperti itu di dalam hati sanubari mereka nah artinya memang setiap manusia itu secara fitrah secara fitrah secara naluriah pasti akan merasakan kegalauan artinya bisa dirasakan oleh semua orang galau nya betul dirasakan semua orang betul itu fitrah itu naluriah fitrah dan pasti semua manusia akan merasakannya lawong nabi aja merasakan kegalauan nabi orang-orang soleh nabi Muhammad merasakan kegalauan juga para sahabat juga merasakan kegalauan orang-orang soleh yang lain merasakan kegalauan sehingga memang galau adalah sebuah fenomena umum yang terjadi pada semua manusia karena memang itu adalah sebuah gejala-gejala naluriah yang telah disematkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam diri manusia secara fitrah manusia pasti akan merasa galau kalau terjadi peristiwa yang tidak dia kehendaki atau musibah atau hal-hal negatif di sekitarnya nah yang jadi masalah itu memang fitrah memang benar yang jadi masalah sekarang adalah kegalauannya ini kegalauan tersebab apa begitu kegalauannya kegalauan yang berkualitas atau kegalauan yang ecek-ecek bisa dibilang gitu ya kegalauan yang tidak berkualitas galau juga ada tingkatan kualitasnya ya nah itu dia memutuhkan galau yang bermutuh seperti apa galau yang tidak bermutuh seperti apa berarti ada yang seperti itu ya betul galau yang bermutuh dan galau yang tidak bermutuh nah umumnya kalau misalnya kita fokus spesifik kepada remaja umumnya remaja sekarang ini galau-galau pada sesuatu yang kebanyakan tidak berkualitas tidak bermutuh masa buat kayak gitu doang aja galau begitu kan nah yang pertama misalnya galau karena putus cinta putus cinta yang paling pertama dan utama remaja biasanya galau karena putus cinta bahkan tahun 2017 World Health Organization alias WHO Badan Kesehatan PBB itu merilis data yang menyatakan bahwa setiap tahun sampai tahun 2017 itu rata-rata ada 80 ribu ya ada bukan 80 ribu 800 ribu jiwa setahun orang mati karena buluh diri nah berarti itu kalau misalnya mau coba kita breakdown lagi masih menurut WHO itu setiap 40 menit eh 40 detik setiap 40 detik sekali setiap 40 detik sekali orang mati bunuh diri kalau misalnya kita ngitung 1, 2, 3 sampai 40 mati orang bunuh diri ngitung lagi sampai 40 mati lagi orang bunuh diri ngitung 40 lagi mati lagi orang bunuh diri sampai-sampai didapat angka 800 ribu orang mati bunuh diri setiap tahun dan itu salah satu penyebabnya adalah karena putus cinta ngeri juga ya nah umumnya ngeri lah itu sesuatu yang sangat mengerikan karena memang sesuatu yang amat sangat tidak berkualitas bisa membuat orang melakukan hal-hal yang konyol karena bunuh diri itu konyol sangat konyol sekali selain karena memang dosa karena memang orang bunuh diri itu ganjarannya di neraka tidak ada jalan pulang yang lain bagi orang yang bunuh diri itu kecuali dia hanya akan terjerumus ke dalam neraka karena nyata-nyata telah dilarang oleh Allah dan Rasulullah Muhammad nah bunuh diri gara-gara itu masuk ke neraka eh ternyata sebabnya karena cinta deritanya tiada akhir padahal yang namanya dunia makan gak sedahun kelor kalau misalnya sekarang ini kan karena memang tradisinya tradisi pada pacaran ya putus cinta putus cinta bunuh diri banyak terjadi di negeri kita sendiri kasus-kasus seperti itu kayak misalnya yang terjadi di pekalongan salah satu kasus terjadi di pekalongan itu terjadi pada seorang cowok umur 20 tahunan namanya Triwahono masih muda banget 20 tahun masih muda cita-citanya seharusnya masih panjang masa depan masih panjang eh mati bunuh diri gara-gara diputusin cewek aduh abun nah makanya Triwahono ini katanya diputusin pacarnya ya kan umur 20 tahun dia pacaran terus diputusin nama pacarnya eh minum air sabun ya kan biasanya orang minum air tambah gula ini dikoceknya sama sabun aduh setelah itu dia gantung diri dan ketika dia gantung diri dia rekam sendiri di hp nah dalam detik-detik saat keratul maut itu rekaman video dia bunuh diri dia kirim sama pacarnya yang telah memutuskan dia entah apa tujuannya ya mungkin karena ini menimbulkan rasa bersalah mungkin begitu ya pada diri si pacarnya itu lu sih mutusin gua begitu ini gua bunuh diri justru kalau bunuh diri gak bisa dinikahin iya malahan itu memang betul-betul konyol sangat konyol sekali nah padahal apa yang terjadi kalau misalnya ada orang padahal bunuh diri itu sesuatu yang tidak ada gunanya ya konyol sekali yang namanya dunia tidak sedaun kelor kalau misalnya gagal hubungan dengan seorang wanita memangnya wanita hanya dia kalau misalnya lagi proses sama akhwat misalnya ya kan lagi ta'aruf aktivis misalnya ta'aruf sama akhwat nah kemudian prosesnya ternyata tidak berjalan lancar dan proses itu ternyata putus lah bunuh diri gitu ya emangnya akhwat cuma satu nah itu sesuatu yang sangat sangat tidak masuk akal bunuh diri adalah perbuatan dosa dan galau karena putus cinta itu adalah jelas-jelas galau yang tidak bermutu dan generasi islam kita semua generasi islam harus menjauhi kegalauan seperti itu nah camkan itu galau itu tidak boleh galau putus cinta aduh tidak berkualitas aduh yang kedua galau karena bullying atau perundungan nah ini memang remaja remaja memang umumnya suka juga merasakan yang namanya bullying ya saya juga pernah sih dibully yang namanya anak muda ya kan usia-usia SMP SMA yang SD juga sudah ada juga sih yang pada suka ngebully gitu ya dimana-mana ada adalah anak nakal ada adalah anak berkejulan gitu yang sukanya ngejahilin temennya yang sukanya nakalin temennya ma ada aja nah juga yang namanya bully-bully masih aja ada dimana-mana nah menurut Menteri Sosial dulunya Menteri Sosial yang sekarang udah menjadi Gubernur Jawa Timur kalau gak salah itu Ibu Kofifah Indar Perawansa Beliau menyatakan bahwa 40% 40% anak-anak di Indonesia itu bunuh diri gara-gara dibully 40% jadi kalau misalnya ada 100 orang 40 orang dari 100 tadi mati bunuh diri itu gara-gara dirundung atau dibully memang tradisi mempelonco tradisi membuli itu adalah sebuah tradisi yang amat sangat negatif dan seharusnya dimusnahkan saja dari muka bumi ini karena memang Islam sendiri sangat-sangat menolak keras itu ya membuli atau mempelonco itu itu bukan tradisi Islam sama sekali Islam melarang kita berbuat buruk kepada saudara kita ada banyak banget ayat-ayat Allah SWT dan hadis-hadis Rasulullah yang mengindikasikan bahwa membuli atau merundung atau berbuat buruk berbuat jelek kepada rekan-rekan atau teman-teman kita itu dilarang diharamkan nah di Indonesia di luar negeri memang apalagi ya udah kayak biasa itu memang orang membuli di Indonesia juga ternyata ya mirip-mirip pernah banyak juga terjadi kasus-kasus di negeri kita bagaimana para pelajar membuli teman-temannya ada yang membuli teman sekelasnya ini pernah terjadi misalnya beberapa waktunya lalu itu pernah ada trending di Twitter itu Rip Nadila nah Rip Nadila itu pernah menjadi trending di Twitter karena si Nadila ini seorang anak seorang anak cewek dari SMP 147 Jakarta itu dia bunuh diri begitu jadi ceritanya dia ini lagi sakit masuk sekolah tapi sakit begitu nah dia sakit makanya kemudian dia istirahat di ruang UKS nah istirahat di ruang UKS dia tidur di situ makanya ketika guru masuk jam pelajaran bapak ibu gurunya itu dia gak ada nah kan pada nanya tuh bapak ibu gurunya nanya ini kemana si Nadila nah teman-teman sekelasnya kagak ada yang ngasih tau begitu bahwa si Nadila itu lagi di UKS karena sakit kagak ada yang ngasih tau begitu nah sampai kemudian ketika seluruh jam pelajaran selesai pulang sekolah si Nadila baru nyadar bahwa dia itu kayak di Alpain gitu lah ya karena memang temen-temennya itu gak ada yang kasih tau kepada guru yang masuk kelas begitu nah sampai kemudian dia takut pulang gitu ya sampai kemudian dia itu apa namanya galau lah begitu nah makanya kemudian dia menulis semacam pesan ya kurang lebih pesannya itu aku tau kalian semua itu gak suka sama aku gitu tenang aja nanti jam setengah empat juga aku udah gak akan ada lagi di dunia ini katanya subhanallah masya Allah coba nanti jam setengah empat juga aku udah gak akan ada lagi di dunia ini kenapa karena jam segitu dia naik ke sekolah ke atap sekolahnya lantai tiga dia loncat dari situ ya kan loncat dari lantai tiga sekolahnya ya matilah di bawah astagfirullah lazim galau dia gara-gara apa gara-gara pembulian itu nah makanya ini adalah pembulian ini atau perundungan ini adalah sesuatu yang sangat tidak baik tetapi kalaupun ya sebagaimana itu udah disebut orang yang nakal dimana juga ada gitu ya siswa-siswa begajulan dimana juga ada kadang-kadang terjadi aja kita dibully sama temen kita begitu nah kalaupun misalnya kita dibully teman-teman sekalian ya generasi Islam kalaupun misalnya kita dibully gak usah galau jadi galau merasa kita itu terbuang dari peradaban merasa bahwa kita itu adalah orang yang sangat tidak diinginkan seperti si itik buruk rupa misalnya itu adalah sesuatu yang amat sangat berlebihan jangan berpikir kayak gitu kawan-kawan sekalian ya oh thank you for pushing zoom the meeting no longer as a time oke kok mau nopal ini jadi saya oke nah jadi kawan-kawan sekalian kalau misalnya kawan-kawan dibully dan itu memang bisa saja terjadi jangan merasakan kegalauan oke lah galau-galau bikin gak apa-apa tetapi ya jangan berlebihan biarin aja emang misal dikatain misalnya isa jelek isa jelek misalnya begitu karena memang saya jelek misalnya faktanya begitu emang dikatain isa jelek emang badan kita jadi luka kan kagak kalau hati luka dikit-dikit nongkrong aja di mana nongkrong aja di depan halaman atau baca Quran kek atau apa namanya baca buku kek denger tau siah nonton para ustad kek misalnya begitu udah itu bisa netral lagi ya dibully bisa terjadi tetapi kita galau gara-gara dibully itu adalah sesuatu yang tidak bermutu tidak berkualitas biarkan saja orang-orang membuli kita jangan keluar ke hutan keluar ke pantai jangan kayak begitu lagi sampai loncat dari lantai tiga sekolah jangan begitu ya makin seneng aja kali orang yang membulinya begitu nah kalau kita dihina kalau kita dibully kawan-kawan sekalian tunjukkan bahwa kita itu tegar kuat bukannya bunuh diri itu berarti lemah begitu kalau misalnya kita dicelak tunjukkan bahwa kita lebih baik dari mereka sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ali Karamallahu Wajah ya satu-satunya cara untuk bisa membalaskan dendam ibaratnya gitu ya kalau balas dendam itu boleh ya satu-satunya cara kata Imam Ali Karamallahu Wajah adalah dengan cara lebih baik lagi dengan cara lebih berprestasi lagi itulah cara yang paling hebat untuk membalas dendam ibaratnya gitu ya kalau misalnya balas dendam itu adalah sesuatu yang diperbolehkan caranya adalah dengan menjadi orang yang lebih hebat lagi daripada yang membuli kita kalau misalnya kita dikatakan dasar miskin karena saya pernah dikatakan begitu ya kan sampai sampai terasa sangat menyakitkan gitu ya kan nah maka terus berjuang terus berusaha oke hari ini gue miskin oke ya kan tetapi terus berjuang terus berusaha akhirnya bisa menafkahi diri sendiri bisa berkeluarga begitu kemudian bisa apa namanya memberi kepada sesama begitu gitu ya jangan sampai gara-gara dihina gara-gara di celak gara-gara dibuli kita galau nah itu poin kedua kan oma sekalian selanjutnya ya biasanya remaja galau karena terpenjara oleh idola terpenjara idola galau aduh ini yang kalau misalnya ini yang paling tidak berkualitas kalau misalnya idolanya lagi sedih eh kita galau juga padahal idola itu tahu kenal tahu kagak sama kita kan begitu dia merhatiin kita kagak belum tentu begitu lah dia galau kita juga galau bahkan salah satu yang menjadi menambah panjang daftar orang-orang yang buruh diri itu adalah juga karena galau akibat idolanya ini pernah terjadi beberapa bulan yang lalu kira-kira bulan Juni itu ada seorang artis Bollywood yang bunuh diri namanya Susan Singh Rajput asik nah itu jangan dipikir walaupun namanya Susan itu perempuan kalau di Indonesia namanya Susan perempuan kalau di India namanya Susan laki-laki jadi namanya Susan Susan Singh Rajput aktor India ganteng gagah perkasa mati bunuh diri sebabnya apa cek aja sendiri kurang-kurang apa sama Bollywood nah kawan-kawan sekalian Susan Singh Rajput mati bunuh diri eh fans-fansnya pada bunuh diri juga aduh ampun gak ngeri nah jadi di di Mumbai itu ada seorang guru ya dia fans-nya Susan Singh Rajput ya kalau saya mah fans-nya Jargit Singh ya itu temennya UBD nah jadi ada seorang fans-nya Susan Singh Rajput itu guru ya umur-umur 21 tahun habis ngajar dia bunuh diri gantung diri di dapur gara-gara apa gara-gara Susan Singh Rajput bunuh diri sehari sebelumnya ada remaja umur 15 tahun di pantai yang tinggal di pantai Koromandel ya mati bunuh diri juga gara-gara idolanya mati juga setidaknya ketika peristiwa mengerikan bunuh dirinya Susan Singh Rajput itu terjadi ada tiga fans-nya yang juga mati bunuh diri nah galau gara-gara idola gara-gara opa gara-gara korea gara-gara li minho gara-gara si si wonco siapa aja lah begitu yang namanya idola yang namanya artis itu adalah sebuah kegalauan yang amat sangat tidak berkualitas sangat tidak berkualitas karena apa ini adalah hal yang paling konyol apalagi sampai bunuh diri gara-gara idola idola mati bunuh diri kita bunuh diri juga itu aduh kadang-kadang saya ingin berkata kasar karena melihat semua itu kasar 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 gitu berkata kasar karena apa kalau sekalian idola itu tidak kenal sama kita perhatian sama kita juga kagak betul kalau kita sampai menyerahkan jiwa dan raga demi idola ya raga ya jiwa ya nyawa bagi idola aduh ngasih sapaat juga kagak itu idola lah kalau misalnya kita berkorban nyawa berkorban jiwa raga ya sebagaimana yang ditunjukkan oleh para sahabat rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berkorban jiwa dan raga ya demi beliau demi agama beliau demi tuntunan dan sunnah-sunnah beliau ya itu ada jaminan safaat ada jaminan surga ya bagaimana ketika perang Uhud terjadi itu para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam berebutan menjadi tameng hidup ya menjadi tameng hidup menjadi perisai hidup bagi beliau jangan sampai beliau terkena sambutan penang jangan sampai beliau terkena arahan panah biar badan saya yang kena begitu biar badan saya yang luka-luka rasulullah jangan subhanallah subhanallah ilazim gak apa-apa yang penting rasul aman sentosa saya terluka biarin nah kalau rasul yang kita bela yang kita perlawan seperti itu ada jaminan safaat ada jaminan sorga ya ada jaminan safaat dan sorga lah ini opa yang dikaya gituin aduh ya ini artis bollywood ini artis bollywood artis bollywood bunuh diri lah dia bunuh diri lah orang yaudahlah ngumpul di neraka semuanya astagfirullah itu jelas adalah sesuatu yang amat sangat tidak berkualitas karena sekalian jadi kita semua generasi islam jangan sampai galau cuma gara-gara idola jangan gara-gara artis gara-gara agak-agak kelas berat yang kayak begini itu memang fans-fans Korea sih fans-fans Korea itu aduh gimana gitu sampai ada yang bunuh diri artis Korea itu siapa gitu saya itu belum ngereset itu ada yang bunuh diri juga atau enggak ketika artis Korea itu bunuh diri ada itu laki bunuh diri opa Korea itu siapa gitu nah yang saya nemu ini si Susan Singh Ransput ini diikuti dia bunuh diri dia ke neraka kalau sekalian kegalauan-kegalauan seperti itu adalah kegalauan-kegalauan yang tidak berkualitas dan kita generasi Islam karena kita dididik dengan ayat-ayat Allah dengan aturan-aturan Islam maka sesungguhnya tidak layak kita galau cuma gara-gara hal yang remeh temeh dan tidak berkualitas kayak begitu artis mau dibully misalnya kita baru-baru ngaji kemudian kita berdakwah kepada teman-teman kemudian kita dibully dasar soalin dasar bau sungai dibully dasar fundamentalis dibully dasar munapek misalnya lah itu mah dulu gue juga tahu kayak gimana misalnya ya kan kita dibully kayak begitu gara-gara dakwah kita so what biarin aja begitu kan nah artinya sekarang ini konon sekalian terkait dengan hal-hal seperti itu adalah seharusnya kita menyisipkan dalam hati kita rasa cuek dibully sama teman-teman gara-gara kita hijrah gara-gara kita berdakwah cuek aja gitu jangan dipedulikan biarkan saja yang penting kita tetap berdakwah yang penting kita tetap menyampaikan yang baik mengajak kepada kebenaran kepada kebaikan kayak gitu nah setidaknya ada tiga hal itulah yang membuat remaja-remaja ini galau tetapi galaunya itu tidak berkualitas nah di luar hal-hal yang tadi masih banyak lagi kayaknya ya jadi memang apa ini adalah galau yang memang rata-rata dirasakan oleh terutama remaja gitu kan seperti itu nah galau yang karena putus cinta ini udah jelas kemudian galau karena pembulian itu juga sudah jelas gitu kan galau dan merasa insecure gitu kan termasuk juga galau yang terpenjarak oleh idola gitu kan seperti itu nah kalau ini memang bagian dari galau yang tidak bermutus artinya sesuatu yang seharusnya tidak digalaukan gitu nah tadi kan di awal dibilang bahwa galau itu pasti dirasakan oleh setiap orang terutama remaja bahkan tadi dikatakan bahwa Rasulullah juga Rasulullah itu merasakan galau nah sebetulnya galau yang bermutu itu atau galau yang berkualitas itu galau yang seperti apa karena ya mungkin saya juga galau saya harus berkualitas misalnya seperti itu galaunya Kang Isa juga harus galau berkualitas gitu galaunya Kang Devi juga harus galau berkualitas gitu nah itu galau seperti apa yang galau berkualitas supaya kita tahu mana yang harus kita galaukan mana yang harus kita buang dan tidak tidak seharusnya kita galaukan gitu silahkan mantap tulur biasa ini baik kan kalau sekalian jadi memang perasaan galau yang muncul di dalam hati kita itu seringkali bergantung tergantung kepada seberapa dalam pemahaman kita terhadap agama bergantung dari kita itu menimba ilmu Islam apa enggak kita itu ngaji apa enggak gitu kegalauan yang kita rasakan seringkali berkaitan erat dengan kita itu bertemannya sama siapa gitu tergantung kadang-kadang tergantung sama fikroh di kepala kita gitu nah generasi-generasi Islam yang misalnya memiliki fikroh yang belum terbina memiliki pemikiran yang belum diarahkan kepada Islam yang memiliki kadar keilmuan dan ketakwaan yang masih biasa-biasa saja itu biasanya galau gara-gara poin-poin yang tadi awal-awal kita bahas biasanya kayak gitu nah biasanya remaja merasa galau karena poin-poin yang tadi di awal kita bahas itu karena mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama tentang Islam fikrohnya masih fikroh yang tidak baik pemikiran-pemikirannya masih pemikiran-pemikiran yang biasa-biasa saja terlebih lagi ketakwaannya juga masih di bawah rata-rata misalnya begitu karena kalau misalnya kita generasi Islam memiliki pemikiran yang Islami ketakwaannya juga baik kemudian perasaan kita juga perasaan yang Islami kita terbina dengan Islam kita ngaji kita suka ibadah itu sama hal-hal sama poin-poin yang di awal tadi itu gak bakal galau sama yang kayak gitu nah tetapi kegalauannya yang dirasakan oleh generasi muda yang golongan kedua ini itu kegalauan yang lebih berkualitas kegalauan mereka seperti apa yang pertama mereka akan galau kalau misalnya mereka melihat kondisi kaum muslimin yang saat ini sedang terjadi galau itu mereka mereka kalau muslimin itu sekarang miris banget nasibnya memprihatinkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sangat memprihatinkan sangat memiriskan mereka dianiaya tidak ada yang membela mereka dihinakan tidak ada yang melindungi baik di Suriah di Raffinia misalnya baik di mana-mana nah sebagaimana sahabat-sahabat juga mengetahui ada salah seorang rekan kita Kang Ali Baharsyah itu beliau melotarkan pembelaan terhadap muslim Uyghur yang kemudian harus mendekam di balik jeruji besi begitu nah itu beliau merasakan kegalauan makanya kemudian beliau melontarkan pandangan-pandangannya melontarkan pendapat-pendapatnya begitu untuk ya untuk memberikan penyadaran kepada semua orang bahwa solusi dari penderitaan kaum muslimin di Uyghur surah-surah kita di Uyghur itu adalah ini loh solusinya nah cuman gara-gara itu ya kan ada yang kesinggung kali gitu kan sudah dapet efek Sunda nama ditewak begitu kan ditangkep diadili dan segala macamnya begitu nah kegalauan yang dirasakan oleh Kang Ali Barsyah itu karena apa karena dia terbina oleh Islam terdidik dia ngaji dia belajar dia tahu fakta-fakta yang saat ini sedang terjadi dan semua itu kemudian mendorong hatinya untuk merasa segalau nah kita ini seharusnya sebagai kaum muslimin kita ketika mempelajari Islam mendalami Islam kita seharusnya menjadi sadar bahwa saudara-saudara kita di luar sana sedang mengalami penderitaan yang amat sangat sedang mengalami ya penderitaan yang kalau misalnya kita merasakan itu mungkin kita nggak akan tahan nggak akan kuat begitu ya nah makanya kita harus merasa galau ketika melihat kondisi kaum muslimin saat ini ya nah bagaimana mungkin nggak galau ada juga yang pernah menyebut kita itu bisa membela Palestina ya cukup hanya menjadi manusia saja nggak perlu dah jadi muslim nggak perlu menjadi orang pinter atau menjadi orang yang berkuasa nggak usah cukup jadi manusia aja maka kita pasti akan merasakan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina dan ingin membelanya tergerah untuk membelanya begitu nah kemudian kalian-kawin sekalian kegalauan yang kedua yang galau berkualitas ini adalah galau karena hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dicampakkan dan diabaikan ini galau harusnya galau banget gitu loh kegalauan ini nggak akan dirasakan oleh anak-anak muda di luar sana yang nggak ngaji nggak akan bisa dirasakan begitu anak-anak muda yang kerjanya cuma main pacaran dukem nggak akan merasakan galau padahal hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dicampakkan disingkirkan dan hari ini itu terjadi terjadi hari ini gitu nah makanya ketika kita mempelajari Islam secara lebih mendalam ketika kita ngaji maka kita akan tahu oh iya hari ini yang diterapkan di tengah-tengah kita bukanlah aturan-aturan Allah tetapi aturan-aturan yang bersumber dari ideologi kapitalisme sekuleristik demokratistik liberalistik lipstik ya lipstik bukan ya lipstik lain lagi nah aturan-aturan yang bersumber dari ideologi kapitalisme sekuleristik itu menihilkan agama ya menyingkirkan Islam dan tidak built-in dengan Islam nah karena sekarang ini kenyataannya seperti itu harusnya kita merasa galau bagaimana mungkin kita orang Islam enjoy-enjoy aja tenang-tenang aja asik-asik aja ketika aturan Allah subhanahu wa ta'ala dimarjinalkan disingkirkan aturan-aturan Allah hanya diterapkan di masjid aturan-aturan Allah hanya diterapkan ketika sholat ketika puasa aturan-aturan Allah hanya diterapkan ketika mau nikah ketika mau talak ketika mau rujuk ketika memandikan jenazah mengubur jenazah itu aturan Allah baru dipakai tetapi dalam bidang-bidang yang lebih luas seperti misalnya dalam bidang ekonomi aturan Allah tidak dipakai seperti misalnya dalam bidang sosial politik pemerintahan aturan Allah tidak dipakai yang dipakai aturan apa aturan kapitalisme sekularistik yang menihilkan agama nah kita mestinya galau kenapa sebab Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh gitu secara menyeluruh sekarang ini kita baru menerapkan sebagian-sebagian yang bisa kita terapkan kita terapkan sebagian yang besarnya enggak kita baru melakukan apa baru melakukan sholat puasa zakat baru segitu aturan-aturan Islam yang kita terapkan lantas bagaimana aturan-aturan Islam dalam bidang perekonomian dalam bidang pemerintahan dalam bidang sosial politik dalam bidang pendidikan budaya dan sebagainya nah aturan-aturan Islam dalam bidang-bidang yang luas itu tidak diterapkan begitu nah yang ketiga kalau sekalian kita harus merasa galau karena perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan harus galau kalau misalnya kita kepedean kita overconfident berasa suci berasa bersih aku udah berbuat baik kemarin aman aman aku stok pahala masih banyak waduh itu mah sungguh overconfident sekali padahal kalian dosa maksiat terjadi bahkan mungkin tanpa kita sadari dan itu adalah sesuatu yang sangat menggalaukan seharusnya karena kemaksiatan dan dosa-dosa itu ketika dia terlaksana maka langsung dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diperintahkan pencatatannya kepada para malaikat kalau kita berbuat dosa dosa langsung dicatat tapi kalau kita berbuat kebaikan belum tentu dicatat kenapa karena perbuatan baik itu ada beberapa syarat-syaratnya yang harus kita penuhi misalnya kita berbuat baik berbuat baik itu harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak ikhlas tidak dicatat sebagai perbuatan baik selain itu perbuatan baik juga harus sesuai dengan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau melakukan perbuatan baik tapi caranya tidak sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dicatat sebagai perbuatan yang baik tidak dicatat dalam buku catatan amal kita perbuatan baik belum tentu dicatatat tapi perbuatan buruk sudah pasti dicatat dan mestinya itu menggalaukan kita mestinya nah kegalauan yang seperti ini tentunya muncul karena ilmu tentunya muncul karena belajar muncul karena ngaji nah sehingga anak-anak muda yang malas ngaji tidak akan muncul kesadaran dan kegalauan seperti ini enjoy aja pacaran misalnya enjoy aja ngenugem enjoy aja berzina dan segala macam perbuatan maksiat yang na'udzubillah amin jaleh nah kita masih galau karena dosa-dosa dan kemaksiatan kita kalau gak galau bahkan bangga ini kadang-kadang saya ingin berkata kasar 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 karena apa karena saya lihat kayak artis-artis gitu itu malah kayak bangga mempertonton kan kemaksiatannya coba maksiat dosa bukannya merasa menyesal merasa bersalah eh ini malah bangga yang muncul bukan kegalauan eh malah bangga berbuat dosa itu bangga bagaimana lagi ada orang berbuat dosa kok bangga padahal ketika kita berbuat dosa mestinya menyesal sedih galau mestinya sehingga apa dari situ dari kesedihan dari kegalauan itu nanti akan timbul rasa ingin bertobat akan timbul rasa ingin berubah menjadi lebih baik lagi akan timbul untuk mengevaluasi diri rujuk elal hak istilahnya kembali kepada yang benar pintunya dari kegalauan dari penyesalan kalau misalnya berbuat maksiat gak galau lagi sensnya udah tumpul misalnya ya itu bencana besar sebenarnya bagi diri sendiri bencana besar bagi diri sendiri kalau misalnya kita berbuat maksiat masih terasa gak enak aduh tadi saya berbuat begitu aduh tadi saya berbuat maksiat berbahagialah beruntunglah orang yang masih merasa galau kalau misalnya bermaksiat kalau misalnya bermaksiat bukannya galau malah seneng malah bangga malah dikasih lihat orang-orang eh gue menghamilin orang itu menghamilin cewek itu tapi gue mah tanggung jawab ada artis yang begitu gue kan tanggung jawab kok iya emang gue yang ngehamilin tapi kan gue tanggung jawab nah serasa ingin berkata kasar nah selanjutnya kalau kalian kita mesti merasa galau karena kita harus merasa amal yang kita lakukan itu belum seberapa belum seberapa ini ada ulama pernah jadi ulama ini lagi sakit menjelang wafatnya hari-hari dia nangis hari-hari nangis menjelang wafatnya nangis terus sedih bener-bener sedih muridnya pada nanya wahai guru kami wahai sheikh bergembira lah kenapa sedih nanti kalau misalnya sedih terus kagak sembuh sembuh kan begitu karena kadang-kadang kesehatan itu tergantung kondisi mental juga ya kondisi mental kondisi psikologis katanya kalau misalnya kita bergembira ria bersuka-cita itu akan mendorong terciptanya imun yang kuat katanya gitu sehingga nanti lebih mempercepat sembuh katanya nah ini ulama ini dia sedih ditanya sama muridnya kayak begitu kenapa dia hanya menjawab saya takut amal-amal saya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau amal-amal saya tidak diterima oleh Allah terus saya mau bawa apa sebab dia sadar orang berbuat baik amalnya itu belum tentu diterima kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah makanya dia sedih dia nangis sebab dia gak tahu amal-amal yang dilakukan sepanjang hidup itu diterima apa enggak itu ulama kayak begitu aduh subhanallah bihabi ulama ulama yang kita tahu hari-harinya pasti diisi dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hari-harinya pasti diisi dengan perbuatan-perbuatan yang mulia hari-harinya pasti diisi dengan tilawah Quran mengajar kepada murid-muridnya dan itu memperpanjang silsilah keilmuan nah tetapi dia menjelang akhir hayat malah bilang saya takut amal-amal saya enggak diterima alah gimana lagi kita gitu loh gimana lagi kita yang kita amal enggak seberapa maksiatnya banyak amal enggak seberapa lah kalau amal enggak seberapa tadi juga enggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena cacat misalnya karena ada hasad karena ada dengki karena ada ria misalnya bersuka ria karena ada ria misalnya kita beramal tapi ingin dilihat orang kita beramal tapi ingin dipuji orang kita beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala yaudah minus aja kalau kayak gitu mau apa yang kita bawa ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala ini peringatan buat saya sendiri sebenarnya dan tentu saja buat kita semua mudah-mudahan kita di beri taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus memperbaiki diri untuk bisa terus belajar untuk bisa terus melakukan perbuatan yang baik memberikan sumbangsi bagi kebangkitan Islam dan kaum muslimi nah kira-kira demikian kan baik nah ini sebenarnya saya menarik sekali mendengarkan penjelasan dari Kang Isha ini terkait apa yang harus kita galaukan dan apa yang tidak boleh kita galaukan yang pertama mungkin kondisi umat yang harus kita galaukan itu kita melihat kondisi umat yang saat ini sangat tidak ideal kondisi kaum muslimin karena tidak ada yang melindungi yang kedua yaitu ketika hukum Allah dicampakan itu juga kita harus galau kenapa nah yang ketiga itu karena dosa dan kemaksiatan kita itu harus kita pikirkan dan kita harus galau karena itu yang keempat yaitu amal yang kita lakukan itu belum seberapa nah ini justru malah menimbulkan pertanyaan baru buat saya sebenarnya ini pertanyaan dari Kang Devi tapi saya pikir-pikir benar juga ya ketika kita galau tentang hal itu galau misalnya oh iya nih saya mikir galau nah bagaimana manajemen galau itu supaya galau itu justru menjadi energi positif buat kita gitu galau itu justru berbuahkan apa amal-amal yang baik yang diridui Allah subhanahu wa ta'ala nah itu bagaimana implementasinya gitu kan jadi jangan cuman galau galau oh iya galau galau gitu kan tapi gak bisa berbuat apa-apa nah apa yang harus kita lakukan setelah galau itu nah itu pertanyaannya silahkan mantap luar biasa kan jadi memang sebagaimana naluri-naluri yang lain galau juga adalah bagian dari naluri yaitu naluri untuk mempertahankan diri atau glorizatul bako sebagaimana ciri-ciri naluri yaitu harus di ekspresikan atau harus disalurkan maka kegalauan juga harus disalurkan bagaimana menyalurkan kegalauan nah jadi ketika kita merasa galau maka kita terdorong sebenarnya terdorong untuk bagaimana caranya agar gak galau lagi nah kan begitu kira-kira nah karena memang setiap gejala-gejala naluri ya mesti membutuhkan pemenuhan pemenuhan menuntut kita untuk melakukan sesuatu demi memenuhi si naluri yang bangkek itu tadi termasuk kegalauan nah jadi memang ketika muncul kegalauan kita harus melakukan sesuatu dan kita akan didorong untuk melakukan sesuatu agar kegalauan itu hilang agar kegalauan itu sirna begitu nah sebagaimana yang sama-sama awal-awal tadi sudah kita ceritakan ada orang-orang yang galau tapi pemenuhan untuk menuntaskan kegalauannya itu ya tindakan-tindakan untuk menuntaskan kegalauannya itu keliru begitu nah galau gara-gara putus cinta ya melakukan tindakan untuk menghapuskan kegalauannya itu bunuh diri gitu yaudah bukan galau yang hilang nyawanya hilang juga gitu ya ya jadi dia menghilangkan kegalauan sama menghilangkan nyawa udah lah hilangin lagi nyawa sekalian gak bakal galau-galau lagi yauduh konyol nah ini adalah satu persoalan yang sangat menarik yang sangat penting bagaimana untuk mengatasi kegalauan itu nah memang ada beberapa tips dan trik tentu saja nah yang pertama ini disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat ayat 28 ya jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir dan mengingat Allah ingatlah sesungguhnya dengan mengingat Allah itulah hati akan menjadi tenang ya tenang itu ya tumak ninah menjadi tumak ninah menjadi tenang nah sehingga ketika kita merasakan kegalauan itu ya yang pertama adalah kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi zikir itu adalah salah satu cara untuk menetralisir kegalauan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ingat kepada Allah ya bisa dengan cara berzikir subhanallah 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 astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim menyebut asma-asma Allah yang mulia yang indah-indah kita sebut terus insya Allah itu akan membuat kita menjadi tenang nah selain dengan zikir dengan cara menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala bisa juga kita lakukan dengan sholat sunnah misalnya nah bisa juga kita menetralisir kegalauan dengan tilawah misalnya begitu nah karena memang kegalauan ketika muncul dia menuntut adanya penyaluran begitu dan penyalurannya itu harus penyaluran yang baik keberadaan rasa galau sendiri itu adalah fitrah tetapi bagaimana tindakan atau aktivitas kita untuk memenuhi kegalauan tadi untuk menuntaskan kegalauan tadi itulah yang nanti akan menjadi pahala atau menjadi dosa ketika kita merasa galau karena berbagai hal misalnya karena mendapat musibah atau karena keluarga kita mendapat musibah kemudian kita menuntaskan kegalauannya dengan cara-cara yang benar maka insyaallah itu akan mendapatkan pahala seperti tadi berzikir kemudian sholat kemudian menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah itu akan mendapatkan pahala yang pertama yang kedua ketika kita merasakan galau karena sesuatu maka mestinya kegalauan itu mendorong kita untuk mencari solusi nah kegalauan itu mestinya mendorong kita secara intelektual tentunya untuk mencari solusi dari kegalauan yang dirasakan itu ketika misalnya kegalauan bangkit gara-gara kita dikatakan sama temen si isa sama bodoh misalnya karena misalnya kita itu ranking paling bawah kedua dari bawah misalnya kemudian temen kita ngatain kita bodoh misalnya dan setelah kita dibully kayak gitu dikatain kayak gitu muncul kegalauan rasa gak enak tuh gue dihina nih sama temen galauan maka seharusnya kegalauan itu kemudian mendorong kita untuk mencari solusi nah mencari solusi apa solusinya gue gak boleh ranking dua dari bawah lagi gak boleh pokoknya kenapa karena dikatain bodoh sama temen misalnya begitu nah maka kemudian kita terdorong untuk mencari solusi bagaimana caranya supaya jangan ranking kedua dari bawah oh aku tahu caranya bikin contekan yang panjang yang paling kecil bikin contekan lagi solusinya aduh ampun nah solusinya jangan bikin contekan solusinya belajar yang rajin banyak mengerjakan tugas-tugas latihan latihan soal dikerjakan kalau misalnya ada LKS penuhin LKS jangan kosong itu semua adalah cara-cara yang legal cara-cara yang baik untuk bisa menutaskan kegalauan itu nah poin yang kedua cari solusi begitu poin yang ketiga konsultasi konsultasi segala orang itu konsultasi alias curhat nah disinilah makanya kalau orang sekalian menjadi sangat relevan untuk memiliki sahabat-sahabat atau memiliki teman-teman yang baik begitu makanya salah satu tombo hati itu salah satunya adalah berteman dengan orang-orang soleh seperti Kang Fakhi Kang Depi My Institution nah itu adalah sesuatu yang bisa mengobati kegalauan kita kita merasa galau datang kepada kawan-kawan kita yang baik-baik yang soleh-soleh kita konsultasi sama mereka cerita kalau punya mentor misalnya punya musyri punya guru datang ceritanya begini saya menghadapi masalah ini saya lagi galau gimana ya saat misalnya solusinya oh solusinya gini 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 nah saya lagi kekurangan uang nih yaudah sabar aja walaupun orang yang didatangi sama kita gak ngasih uang gak ngasih solusi konkrit walaupun mereka gak ngasih solusi konkrit tapi seenggaknya dengan motivasi dari mereka dengan doa dengan saran-saran dari mereka itu bisa membuat beban kegalauan kita menjadi lebih ringan dari sebelumnya begitu nah kira-kira itu tips dan trik biar gak galau lagi gitu ya jadi bagaimana setelah galau biar gak galaunya berkelanjutan yang pertama dikir yang kedua cari solusi yang ketiga adalah konsultasi atau bergaul dengan orang-orang yang soleh wah luar biasa sekali ini baik karena waktunya memang kita sangat terbatas nah barangkali terakhir sebelum kita tutup ada apa pesan-pesan buat para remaja nih biar galaunya ya gimana gitu atau mengalihkan galaunya yang tadinya ecek-ecek jadi galau yang satu positif yang kedua galau yang berkualitas silahkan mantap nah karena sekalian generasi islam memang ya kegalauan apa yang kita rasakan itu sangat bergantung kepada kedalaman ilmu yang kita miliki karena itulah kira-kira sekalian makanya tuntutlah ilmu-ilmu islam belajarlah mengaji lah ya ikut halkoh misalnya kemudian kita terus belajar membaca misalnya ya berbagai materi-materi tentang pemikiran-pemikiran islam insyaallah itu akan membuat kegalauan kita itu meningkat kelasnya ya naik kelas jangan kegalauan-kegalauan yang tidak berkualitas sebagaimana tadi sudah sama-sama kita ungkap tetapi harus kegalauan-kegalauan yang berkualitas yang nanti akan membawa perubahan-perubahan baik perubahan-perubahan positif pada diri kita sehingga kemudian kita menjadi orang yang secara ya spiritual ya secara ruhiyah itu menjadi lebih baik lagi karena memang kebaikan itu berpengaruh kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat nah mudah-mudahan ini menjadi pesan bagi saya sendiri dan bagi kita semua supaya meningkatkan kadar kegalauan kita kepada kualitas yang lebih baik amin baik baik terima kasih kepada Kang Isha yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa terkait tentang galauan jadi dari penjelasan Kang Isha tadi harusnya kita bisa memilih dan memilah mana yang patut kita galaukan mana yang patut yang tidak seharusnya kita galaukan dan juga bagaimana tadi tips-tips dari Kang Isha itu memberikan apa tips kepada kita bagaimana caranya supaya galau itu tidak berkelanjutan nah kalau misalnya pengen tahu detail-detailnya silahkan putar lagi dari awal sampai sekarang ya sampai tadi ya gitu kan itu banyak dan penjelasannya sangat luar biasa detail dan ini sangat bermanfaat jadi sekali lagi terima kasih kepada Kang Isha yang telah menyampaikan materinya Insya Allah kita nanti ketemu lagi ya di episode berikutnya dan kita akan membahas tema-tema yang tetap selalu menarik dan berkaitan dengan remaja nah pemirsa Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah SWT demikian diskusi kita dengan Kang Isha pada Ngopi Maghrib edisi ke-24 kali ini saksikan terus Ngopi Maghrib setiap edisinya setiap hari Selasa dan Jumat di channel Lentera Umat TV dan channel Mavahim Insya Allah kita ketemu lagi di hari Jumat dengan materi yang lain dan Insya Allah pembicara yang lain terus saksikan Ngopi Maghrib Ngaji Online Pemikiran Islam saya Fiky Fauzi mohon maaf apabila banyak kesalahan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati